Halo teman-teman, selamat datang di channel Youtube Bas Banajari Youtube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jawaban uji kompetensi 1.1 PPKN kelas 7 halaman 30.31 tentang perumusan dan penetapan Pancasila Ini pertanyaannya bisa teman-teman lihat disini Kita akan membahas jawaban uji kompetensi 1.1 ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 Sedangkan untuk bagian uji kompetensi 1.2 dan 1.3 kita akan membahas di next video Silahkan teman-teman cek di akhir video ini Kalian dapat menemukan video pembahasan uji kompetensi 1.2 dan 1.3 ini Kali ini kita akan membahas jawaban uji kompetensi 1.1 nya saja Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan video Seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya Nomor 1, jelaskan pembentukan BPUPKI Untuk nomor 1 jawabannya adalah sebagai berikut Pembentukan BPUPKI adalah sebagai berikut Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang KAISO dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Tidak lanjut dari jejai tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbisosakai Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI Yang ada untuk nomor 1, jawabannya adalah sebagai berikut Silahkan teman-teman salin jawabannya Ini untuk jawaban nomor 1 Kita masuk ke pertanyaan nomor 2 Nomor 2, siapa saja kah anggota BPUPKI Untuk nomor 2 jawabannya adalah sebagai berikut Yang termasuk dalam anggota BPUPKI adalah sebagai berikut BPUPKI beranggotakan 62 orang yang terdiri atas toko-toko bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang Dan untuk ini jawabannya Satu, Rajiman Widyo Diningrat untuk Ketua Sursu untuk Wakil Ketua Yoshio, Wakil Ketua dari Perwakilan Jepang Insinyur Soekarno Mohamad Hatta Mohamad Yamin Mister Supomo Dan Wahid Hasim Ini untuk jawaban nomor 2 Siapa saja kah anggota BPUPKI Silahkan teman-teman salin jawabannya Ini jawaban untuk nomor 2 Kita masuk ke pertanyaan nomor 3 Nomor 3, apa tugas BPUPKI Untuk nomor 3 jawabannya adalah sebagai berikut Tugas BPUPKI Secara singkatnya adalah untuk mempelajari serta menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembantukan negara Indonesia Dan jika dijelaskan secara agak panjang Jawabannya Tugas BPUPKI berdasarkan sidang adalah sebagai berikut Bertugas membahas mengenai dasar negara Setelah sidang pertama BPUPKI membentuk resa selama 1 bulan Bertugas membentuk panitia kecil atau panitia 8 yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota Bertugas membentuk panitia 9 bersama panitia kecil Jadi untuk nomor 3 tugas BPUPKI secara singkatnya adalah sebagai berikut Dan ini jawaban untuk yang agak panjangnya Silahkan teman-teman salin jawabannya 4 bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI Untuk nomor 4 jawabannya sebagai berikut Proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI adalah sebagai berikut Mengadakan 2 kali sidang resmi Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 Membahas tentang dasar negara dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 Membahas rancangan undang-undang dasar BPUPKI bersidang secara resmi sebanyak 2 kali Sidang pertamanya ini Dan sidang keduanya ini Silahkan teman-teman salin jawabannya Ini untuk jawaban nomor 4 Kita masuk ke pertanyaan nomor terakhir 5 bagaimana ke proses sidang tidak resmi yang dilaksanakan BPUPKI Untuk nomor 5 jawabannya sebagai berikut Proses sidang tidak resmi yang dilaksanakan BPUPKI Melakukan 1 kali sidang tidak resmi Persidangan tak resmi ini dihadiri 38 orang anggota BPUPKI Persidangan tak resmi ini dipimpin oleh Bung Karno Yang membahas mengenai rencangan pembukaan Bahasa Belanda Prenbul undang-undang dasar 1945 Yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua Yang ini pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 Jadi untuk nomor 5 Sidang tidak resmi dilaksanakan 1 kali Ini untuk jawaban nomor 5 Silahkan teman-teman salin jawabannya Dan mungkin teman-teman Ini untuk jawaban uji kompetensi 1.1 Di akhir video kita akan membahas 1.2 Silahkan teman-teman cek di akhir video ini Dan 1.3 juga begitu Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Silahkan teman-teman klik subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan kita jumpa lagi di next video Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton